Intro Di samping dalam melaksanakan tugas dan jabatan sehari-hari serta perlunya melaksanakan tugas sebagai tim asistensi ke MAPOL RESKARIMUN terkait penyelenggaraan pengamanan pemilu legislatif, Dewan Perwakilan Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2018. Selain itu juga, dalam kunjungan kerjanya tersebut, Wakapolda Kepri turut memeriksa kesiapsiagaan seluruh anggota, baik dari lantas dan juga sabara, satu persatu personil, beserta dengan perlengkapan kendaraannya, juga tidak lupuk dicek dan diperiksa. Selesai melaksanakan kunker yang turut dihadiri oleh OPD Kabupaten Karimun serta instansi terkait, Wakapolda Kepri Brigjenpol Dr. Andesian Fitri Halimansyah, HM menjelaskan, bahwa pada pejabat utama dalam bidang penyelenggaraan pembinaan guna kunker dalam asistensi khususnya dalam operasi mantap hirta seligi tahun 2018, yang mana MAPOL RESKARIMUN yang terdekat dan kesiapan para anggota personil serta sarana dan prasarana, dengan harapan dapat meningkatkan kinerja agar lebih baik lagi ke depannya. Saya Wakapolda Kepulauan Riau dengan beberapa pejabat utama di sini, khususnya dalam bidang pembinaan, pejabat utama dalam bidang pembinaan, kita datang ke PORESKARIMUN itu untuk melaksanakan asistensi, khususnya terkait dengan operasi mantap hirta seligi tahun 2018, yang mana PORESKARIMUN ini merupakan PORESKARIMUN ini merupakan PORESKARIMUN yang terdekat, yang akan kita kunjungi di Dengar Batam, yang terdekat yang kita kunjungi dan kita melihat kesiapannya, segala sesuatunya terkait dengan kesiapan, dari kesiapan personilnya, kesiapan peralatannya, dan kesiapan administrasinya. Dengan dilaksanakannya kunker oleh Wakapolda Kepri beserta dengan jajarannya, diharapkan mampu edukasi serta sosialisasi, sehingga seluruh lapisan elemen berperan penting dalam menjaga keamanan dalam pemilu tahun 2019. Sebab, hal tersebut tidak hanya menjadi peran dan tugas dari TNI Polri saja, namun perlu juga sinegritas komponen dan instansi terkait seperti KPU sebagai penyelenggara dan panwaslu. PARPOL, pemerintah daerah, media, baik konvensional maupun medsos, tokoh agama dan tokoh masyarakat, serta tokoh adat, pengawas pemilu independen, aktivis LSM, serta seluruh komponen masyarakat lainnya. Dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, Aziz Maulana melaporkan. Terima kasih telah menonton!